Budi Ksatria Jilid 18 Sambil menahan rasa sakit pikir Sioling dalam hatinya, entah racun keji apakah yang telah dipergunakan Wupopo ini sehingga membuat orang tak mampu untuk mengerahkan tenaga dalamnya dan seluruh kepandaian silat yang dimiliki pun tak mampu dikembangkan semua andai kata ia gunakan racun semacam ini secara besar-besaran rasanya tidak sulit baginya untuk menguasai seluruh kolong langit, lain kali kalau ada kesempatan aku harus binasakan orang ini dan tak dapat membiarkan dia tetap hidup lagi di kolong langit, berpikir sampai di sini ia segera meronta untuk bangkit berdiri. Ketika ia berpaling kembali, bayangan tubuh Teng Mitlui serta Ceng Yap Ching sudah lenyap dari pandangan dalam hati segera pikirnya kembali semoga Tian bisa melindungi mereka sehingga mereka berhasil berjumpa kembali dengan San Putsia serta Bui Tot yang dalam keadaan hidup, asalkan kedua jilid kitab itu bisa sampai di tempat tujuan, sekalipun ditempeleng lagi juga tak mengapa, sementara itu iblis kedua dari leng lem dia merasa kagum juga ketika dilihatnya si Yao Ling sama sekali tidak menjadi gusar kendati pun sudah di jotos olehnya dengan amat keras, ia berpikir di dalam hati kecilnya. Usia si Yao Ling belum begitu besar akan tetapi imannya sangat tebal, orang ini memang luar biasa sekali belum habis ia termenung, tiba Wu Yong telah maju dengan langkah lebar serta menghadang di hadapan si Yao Ling, terdengar gadis itu dengan nada tak senang hati menegur, kenapa engkau hajar dirinya iblis kedua dari leng lem yang ditanya seketika jadi tertegun, serunya dengan nada tercengang, Nona maksudkan kami berdua engkau turun tangan memukul orang, sebenarnya apa maksudmu, seru Wu Yong sambil tuding iblis kedua. Iblis kedua dari leng lem segera tertawa ewa. Nona Wu, apakah engkau maksudkan mengapa aku turun tangan memukul si Yao Ling sedikit pun tidak salah si Yao Ling adalah buronan yang berhasil kami tangkap, Siapa suruh engkau ikut-ikutan memukul Ma Peo yang ikut mendengarkan perkataan itu kontan saja mengerutkan dahinya, memang tidak salah orang itu ditangkap oleh kalian berdua. Katanya membelah iblis kedua, akan tetapi masa kami berdua tak boleh hanya memukulnya sebentar tidak boleh, kalau mau pukul kami berdualah yang berhak untuk memukul tawanan kami, jawab Wu Yong Ketus, Ma Peo segera berpaling memandang sekejap ke arah iblis kedua, kemudian kedua orang itu kuluk-kuluk berbicara dengan bahasa yang aneh sekali dan sama sekali tidak dimengerti oleh orang lain. Wu Yong mengerutkan dahinya berusaha menangkap pembicaraan antara kedua orang itu, namun kecuali mendengarkan bahasa asing yang sama sekali tidak dimengerti olehnya ia tak dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh orang-orang itu. Dengan alis matu berkerut dia segera membentak. Hei apa yang sedang kalian berdua bicarakan Ma Peo tertawa dingin, sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Wu Popo dan serunya. Wu lo hujin aku lihat badanmu kurang sehat aku telah mendapat luka dalam yang sangat parah tanpa syakwa sangka nenek tua itu mengaku terus terang, kembali Ma Peo tertawa dingin, ejeknya. Kali ini kami berdua mendapat perintah untuk menyambut kedatangan lo hujin, sungguh tak ku sangka lo hujin telah berhasil menangkap pula diri Xiao Ling, Andai kata Sen Bo Hang serta Xiao Ye Auto Oti yang mengetahui akan persoalan ini, mereka pasti akan merasa sangat gembira, air muka Wu Popo berubah hebat, sambil tertawa paksa ia segera berkata, secara kebetulan saja aku telah berhasil menangkap Xiao Ling, kalian berdua jauh datang menyambut kedatangan kami berdua, seandainya hasil penangkapan kami ini merupakan suatu pahala besar, maka kalian berdua pasti akan mendapat bagian pula Ma Peo tersenyum. Wu Lo Hujin begitu menaruh perhatian terhadap kami dua bersaudara, hal ini membuat kami merasa sangat berterima kasih, cuma, tiba-tiba ia putar telapaknya dan mencengkeram tangan kanan Wu Yong. Meskipun Wu Yong cukup cekatan, akan tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau secara tiba-tiba Ma Peo bisa turun tangan terhadap dirinya, urat nadi di atas pergelangannya seketika tercekal, lagi pula tenaga yang dipergunakan besar sekali, kendatipun Wu Yong sudah berusaha untuk meronta namun gagal untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang. Pada saat Ma Peo turun tangan mencengkeram tangan kanan Wu Yong, Iblis kedua pun turun tangan mencengkeram tangan Wu Popo. Sekalipun nenek tua bermuka jelek itu sudah melakukan persiapan, akan tetapi berhubung luka dalam yang dideritanya cukup parah, kendatipun ia saksikan Iblis kedua mengancam urat nadi pada pergelangan tangannya akan tetapi ia tak mampu untuk menghindarkan diri. Terdengar Ma Peo tertawa terbahak sambil berkata, Setelah Xiao Ling berhasil ditangkap, aku rasa engkau dan cucumu tak perlu lagi pergi menghadap Sentoa Chung Chu serta Xiao Ye Auto Oti yang apa maksud perkataanmu itu seru Popo. Tujuan Sentoa Chung Chu serta Xiao Ye Auto Oti yang mengundang kedatangan kalian berdua adalah bukan lain hendak suruh kalian menghadapi Xiao Ling. Kini setelah Xiao Ling berhasil ditangkap, aku rasa kepandaian silat yang kalian miliki sama sekali tak akan berfaedah bagi dunia persilatan lagi. Aku telah membicarakan dengan mereka tukas Wu Popo. Begitu Xiao Ling berhasil ditangkap dan kami berdua berhasil mendapatkan hadiahnya, maka saat itu juga kami akan pulang ke rumah serta tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Kalau memang engkau dan cucumu akan mengasingkan diri, biarlah kami antar kalian pulang ke rumah serumah PO dengan ketus, habis berkata dia segera ayunkan telapak kanannya. Xiao Ling serta Pek Lipeng yang menyaksikan perubahan situasi itu hanya bisa menghela nafas belaka, dalam keadaan ilmu silat punah dan sedikit pun tak bertenaga, bukan saja meka tak mampu untuk turun tangan menolong orang, bahkan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri pun tak dapat. Apakah kalian berdua ingin membunuh aku serta cucuku? Seru Popo dingin. Sedikit pun tidak salah, setelah kalian ku bunuh maka jasa berhasilnya menangkap Xiao Ling akan jatuh ke tangan kami berdua HMM. Kalau ku bebaskan racun yang mengeram dalam tubuh Xiao Ling, aku rasa kalian berdua bukanlah tandingannya. Seru Popo sambil tertawa dingin. Mula-mula Mapeo nampak tertegun, kemudian sambil tertawa Ewa katanya, apakah Wu Lohu Jain tidak merasa bahwa perbuatanmu itu terlalu lambat? Wu Popo memandang ke atas langit, setelah termenung sebentar ujarnya dengan serius, tahukah kalian berdua, mengapa Sen Boa Hang serta Xiao Ye Aucu mengundang aku turun gunung? Karena Lohu Jain pandai di dalam menggunakan racun, maka mereka undang kedatanganmu untuk menghadapi Xiao Ling orang yang pandai menggunakan racun di kolong langit. Tuh tak terhitung jumlahnya, mengapa mereka datang mencari diriku pertama, karena caramu melepaskan racun sangat lihai melebih siapapun, dan kedua, engkau terlalu kemaru akan harta kekayaan karena itulah mereka ambil keputusan untuk mengundang kehadiranmu, tahukah kalian berdua di manakah letak perbedaan antara caraku melepaskan racun dengan care yang dipergunakan orang lain? Kami dua bersaudara mendapat tugas untuk menyambut kedatanganmu serta cucumu, tentu saja kami mengetahui tentang hal ini, Kalau begitu, coba katakanlah. Kemampuan Lohu Jain dalam melepaskan racun, bisa membuat korbannya keracunan tanpa disadari sama sekali, tiba-tiba ia seperti teringat bahwa ucapannya salah, buru, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Nah, itulah dia sambung Wul Popo dengan cepat, kalian berdua mempunyai satu kesalahan yang sangat besar, membuat aku mau tak mau terpaksa harus memberi petunjuk, kesalahan apa seandainya kalian berdua tidak bercakap-cakap dengan menggunakan logat serta bahasa wilayah lenglem sebaliknya, secara tiba-tiba turun tangan mencengkeram urat nadi kami berdua dalam keadaan sama sekali tak bersiap sedia tentu saja kami akan terbekuk tanpa sempat melakukan perlawanan, tetapi sekarang kalian berdua sudah kena diserang oleh racun keji, sebab bahasa wilayah lenglem itulah yang membuat aku terpaksa harus melakukan persiapan mapeo tertawa dingin, ejeknya nyawamu dan cucumu sudah berada di dalam cengkeraman kami dua bersaudara. HMM aku bisa saja menggunakan tindakan serta siksaan yang paling keji untuk memaksa engkau serahkan obat pemunah tersebut kepada kami Anda kata aku sudah menyerahkan obat pemunah itu dan jiwa kami dapat diselamatkan tentu saja aku tidak keberatan untuk memberikan obat tersebut, sayang sekali rencana kalian untuk mencelakai kami berdua dilakukan terlalu awal, bagaimana kalau sekarang juga kukabulkan pemintaanmu itu serta memberi jalan kehidupan bagi kalian nenek dan cucu berdua, terlalu lambat, aku tak dapat mempercayai perkataan kalian berdua tukas wupopo. Mapeo segera berpaling dan memandang sekejap ke arah iblis kedua, kemudian perintahnya, Eloji, coba kerahkan tenaga dalammu, periksalah apakah engkau benar-benar sudah terkena racun keji dari nenek siluman itu iblis kedua menurut dan dia menyalurkan hawa murninya beberapa saat kemudian menjawab siyaute sama sekali tidak merasakan sesuatu yang aneh. Mapeo segera alihkan kembali sorot matanya ke atas wajah wupopo, ujarnya dengan dingin. Wulohu jain dengan kedudukanmu yang terhormat di kolong langit, andai kata perbutanmu hanya menggertak orang dengan ucapan kosong belaka maka perbuatanmu ini hanya akan ditertawakan oleh orang saja. Ya Wupopo, tertawa Ewa, dua lembar jiwa kami berdua bisa ditukar dengan dua lembar jiwa kalian dua bersaudara, sekalipun mati juga tak menyesal silahkan kalian turun tangan. Mapeo segera menggerakkan tangan kirinya untuk menotok dua buah jalan darah di tubuh Hu Yong, setelah itu diam dia pun mengatur hawa murninya untuk memeriksa badan sendiri. Dirasakan hawa murni berjalan dengan lancar sedikit pun tidak memperlihatkan tanda keracunan, hal ini membuat hatinya segera berpikir karena nenek tua ini melepaskan racunnya sudah tersohor karena tak dapat diduga ataupun dirasakan ancamannya boleh dipercaya boleh juga tak percaya, pokoknya yang penting baik nenek dan cucunya maupun si Yao Ling sekali sudah jatuh di tanganku, cepat atau lambat akhirnya toh mereka tak akan lolos dari tanganku. Berpikir sampai di sini dia lantas berkata Wulo Hu Jin sekalipun engka sudah melepaskan racun keji ke dalam tubuh kami berdua obat pemunahnya toh masih berada dalam sakumu, apa susahnya untuk mengambil obat pemunah itu dari dalam sakumu? Obat-obatan yang kubawa semuanya berjumlah ratusan botol Kalau kalian berdua mempunyai keyakinan untuk bisa memilih sendiri, silahkan saja turun tangan untuk membinasakan kami berdua mapeo tertawa dingin. Berapa lama racun keji yang kau lepaskan ke dalam tubuh kami berdua itu baru akan mulai bekerja? Ia bertanya. Dalam 12 jam kemudian kalau sampai waktunya sama sekali tidak bekerja aku berserta mendapat hukuman Dan kalian berdua baik perkataan ini engka sendirilah yang mengucapkannya keluar Sampai waktunya aku akan membunuh cucu perempuanmu lebih dahulu Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah iblis kedua dan perintahnya Musnahkan saja sepasang tangannya yang sering melepaskan racun itu Iblis kedua mengiakan dan segera turun tangan mematahkan pergelangan dari nenek tua itu Di tengah kegelapan tampaklah keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Wupopo Akan tetapi ia masih tetap menggertak giginya rapat-rapat dan sama sekali tidak merintih Si Olin yang menyaksikan kejadian itu diam menghela nafas panjang Pikirnya di dalam hati, pas dasarnya Wupopo adalah seorang manusia yang licin Sungguh tak dinyana sepasang iblis dari wilayah lenglem ini jauh lebih kejam dan telengas daripada dirinya Penderitaan ini boleh dibilang merupakan hukum karma bagi dirinya Sementara itu Uyong yang menyaksikan tulang pergelangan tangan neneknya dipatahkan orang Hatinya jadi amat terkesiap sambil menangis teriaknya berulang kali Oh, nenek, nenek, penderitaan semacam ini masih belum terhitung seberapa Jangan menangis bentak Wupopo meskipun Uyong berhenti menangis Namun air mat mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh wajah gadis itu Perlahan Wupopo alihkan sinar matanya ke atas wajah mape Kemudian katanya, pada saat ini sekalipun aku bersedia berunding dengan dirimu Aku rasa kalian berdua pasti tak akan mau menerimanya bukan sedikit pun tidak salah Sebelum aku merasakan bahwa tubuhku benar-benar keracunan aku tidak bersedia menerima perundingan macam apapun jua Jadi kalau begitu terpaksa aku harus menunggu sampai racun keji yang bersarang di tubuh Kalian berdua mulai bekerja kemudian baru merundingkan lagi persoalan ini dengan dirimu Pada saat itu, demi keselamatan jiwa kami berdua kemungkinan besar kami dapat menyanggupi beberapa buah permintaan itu Tetapi aku harus menerangkan lebih dahulu syarat tersebut Tak boleh terlalu memaksa orang Kita bicarakan saja setelah waktunya tiba Mapeo segera memandang sekejap ke arah iblis kedua Lalu serunya, Eloji, tempat ini tak boleh didiami terlalu lama Kita harus segera meneruskan perjalanan Iblis kedua memandang sekejap ke arah siaoling Lalu berkata sahabat Kangowi yang dimiliki siaoling terlalu banyak Sepanjang perjalanan kemungkinan besar ada orang yang akan berusaha untuk menolong selembar jiwanya Maksudmu lebih baik kita bunuh saja Kemudian membawa batok kepalanya pulang menghadap senbok ahang Serta siao ye auto tiang Aku rasa keadaan ini jauh lebih haman Pek Lipeng yang mendengar perkataan itu jadi amat terperanjat sekali Namun dalam keadaan seperti ini ia tak dapat berbuat lain Dan pikirnya di dalam hati Sekalipun aku harus membayar pengorbanan yang tak ternilai harganya Aku harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa siao to aku Dan bencana besar ini tiba-tiba terdengar Wul Popo menengadah dan tertawa terbahak-bahak Apa yang kau tertawakan? Bentak Mapo dengan gusar luka yang diderita Wul Popo cukup parah Sewaktu tertawa rasa sakitnya bukan kepalang tanggung Akan tetapi ia tetap mempertahankan sekuat tenaga Ketika Mapo mementak ia berhenti tertawa dan berkata Aku sedang mencertawakan kalian berdua yang terlalu goblok Ketika aku terbayang kembali betapa diriku sudah terjebak oleh siasat licikmu itu Aku jadi geli dan ingin tertawa Kami bodoh hal yang bagaimana kami dianggap terlalu goblok HMM apakah kalian berdua mengharapkan agar aku bisa memberi petunjuk pada ketololanmu itu Ejek Wul Popo dengan suara dingin Kalau alasanmu diberikan secara paksaan jangan salahkan Kalau aku akan bertindak keji terhadap dirimu Sebaliknya kalau yang aku katakan masuk di akal Tentu saja kami dua bersaudara akan menurut Baiklah aku memberitahukan dimanakah letak ketololanmu itu Seru Wul Popo Sesudah berhenti sebentar Sepatah demi sepatah kata sambungnya lebih jauh Seandainya pada saat ini kalian berdua membinasakan Xiaoling Kemudian menghadap Senbok Hang serta Xiaoye Aucu Hanya dengan membawa batok kepalanya belaka Berapa hari yang kalian butuhkan untuk menempuh perjalanan Serta sampai di tempat tujuan Pada waktu itu bukankah batok kepala Xiaoling sudah akan membusuk dan rusak Dalam keadaan begitu mana mungkin Senbok Hang serta Xiaoye Aucu bisa mengenalinya kembali Siapa tahu kalau mereka lantas mengatakan bahwa batok kepala yang kalian bawa bukanlah batok kepala dari Xiaoling Rupanya beberapa patah kata ini sangat masuk di akal Sepasang iblis dari wilayah Leng Leng pun segera membungkam dan tidak memberi komentar apapun juga Sekalipun kalian dapat menjaga agar sampai batok kepala itu tidak rusak akan Tetapi batok kepala yang sudah dipenggal bagaimanapun juga susah untuk disamakan dengan batok kepala aslinya Sambung Wul Popo lebih jauh dengan suara dingin Di samping itu aku dengan metu kepala sendiri sudah pernah menyaksikan sampai dimanakah kehebatan ilmu silat yang dimiliki Xiaoling Apa yang hendak kalian jawab seandainya Senbok Hang serta Xiaoye Aucu bertanya kepada kalian Dengan andalkan apakah kalian berdua berhasil menangkap Xiaoling kita toh sudah berhasil membawa batok kepalanya Aku rasa Senbok Hang serta Xiaoye Aucu yang pasti akan mempercayainya seandainya mereka mengatakan bahwa memalsukan batok kepala Dengan tujuan mencari pahala apa yang bisa kalian perbuat Paling apa yang bakal kalian berdua nerita jauh lebih mengenaskan daripada apa yang kami berdua nerita Mapeo termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian menjawab Perkataanmu memang sangat masuk di akal, tetapi kalau kami harus melakukan perjalanan sambil membawa Xiaoling Rasanya perjalanan ini agak kurang leluasa sedikit Ternyata dua orang manusia setolah kalian pun bisa mencelakai diriku Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat menyedihkan bagiku Hei aku sedang bertanya kepadamu, apakah engkau mempunyai care lain yang jauh lebih baik Bentak mapeo Tentu saja ada apakah aku boleh mengetahuinya HMM Kenapa aku harus memberitahukan kepada kalian karena kami dua bersaudara telah mencengkeram keselamatan hidup engkau serta cucumu Jikalau kalian membersihkan jiwaku serta cucuku, maka pada akhirnya kalian berdua pun tak akan terlepas dari bahaya keracunan yang mengakibatkan jiwa kalian melayang apa yang baru ku lakukan Sehingga engkau bersedia mengatakannya keluar Kalian berdua harus bersikap lebih menghormat dan sungkan terhadap aku Orang tua sepasan iblis dari wilayah lenglem saling berpandangan sekejap, kemudian mereka bersama memberi hormat Katanya Lohu Jin, harap engkau suka memberi petunjuk kepada kami berdua Jalan apakah yang paling baik si Yoling Toh bisa menyaruh sebagai seorang Toh Jin? Apakah kalian berdua tak dapat menyaruh pula sebagai manusia lain? Nah benar suatu pendapat yang tinggi serumah P.O Selelah memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu, sambungnya lebih jauh Mari kita segera lanjutkan perjalanan Wupopo memandang sekejap ke arah dua ekor kuda jempolan yang ditambat dihadapannya Lalu berkata, si Yoling setelah minum obat beracun ilmu silatnya telah punah tak berbekas Ia tak dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lagi Ia harus dibiarkan naik Kuda dia adalah buronan penting dari Sentoa Chung Chu Tentu saja aku harus bersikap istimewa pula terhadap dirinya Aku sudah dihajar si Yoling sampai terluka Jalan darah cucuku pun tertotok Kami semua tak dapat melanjutkan perjalanan Baik kalian berdua boleh naik seekor kuda Biarlah si Yoling berdua menunggang kuda yang lain Tidak bisa jadi teriak iblis kedua Nenek ini harus dipisahkan dengan cucunya sedikit pun tidak salah Maka si Yoling dan Wu yang diikat pada seekor kuda Sedangkan Pek, Lipeng dan Wopopo diikat pada kuda yang lain Sapasang pergelangan tangan Wu Popo Walaupun sudah patah Dua buah jalan darah di kaki kanannya sudah tertotok akan Tetapi kaki kirinya masih bebas merdeka Diam ia mengendalikan kuda itu Sehingga sebentar berlari kencang dan sebentar berlari agak lambat Sepasang iblis dari leng lem Seorang mengurusi seekor kuda dan bermaksud melakukan parjalaan Dengan menggunakan kegelapan malam yang masih menyelimuti seluruh jagad itu Akan tetapi berhubung Wu Popo secara diam Mengacau dengan sebentar mempercepat lari kudanya Kemudian sebentar lagi memperlambat lari kudanya Hal ini membuat kedua orang itu harus mengikutinya dengan teratur Pek Lipeng sendiri walaupun naik seekor kuda yang sama dengan Wu Popo Akan tetapi berhubung dia amat membenci terhadap watak serta perbuatannya Maka sepanjang perja Ionia tak sedih untuk bercakap-cakap dengan nenek tua bermuka jelek itu Ketika kuda mereka berjalan memasuki sebuah hutan Tiba Wu Popo menjejakan sepasang kakinya pada perut kuda itu Membuat seng kuda berlari dengan kencangnya berbelok masuk ke hutan Iblis kedua siap melakukan pengejaran Namun sebelum ia sempat bergerak terdengar Ma Peo sudah berteriak keras Si Oling serta Wu Yong Toh masih berada di sini Aku rasa mereka tak akan berani melarikan diri Tak usah dikejar dalam pada itu Ketika Wu Popo telah melarikan kudanya masuk ke hutan Dengan suara berbisik Ia segera berkata Nona, di dajang saku sebelah kananku terdapat sebuah botol kecil Dalam botol itu berisikan butiran obat berwarna merah Obat itu akan memunahkan racun aneh yang bersarang di tubuh Nona serta Si Oling Dan memulihkan kembali ilmu silat yang kalian miliki Sebelum Pekli pengsempat menjawab Tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat Lewata Uma Peo sudah menghadang di hadapan kuda mereka Dengan suara dingin ia menegur Wulohu Jin seandainya engkau tidak ingin merasakan penderitaan Karena disiksa aku anjurkan kepadamu lebih baik Janganlah bermain sabun di hadapanku lagi Jarak antara kuda yang satu dengan kuda yang lain Tak boleh terpaut lebih dari satu tombak Aku sudah menderita luka dalam yang parah Tulang pergelangan tanganku pun sudah kalian patahkan Aku sama sekali tidak mempunyai daya untuk menguasai lari kuda ini Ditambah pula Nona ini tidak sudi bekerja sama denganku Dari mana mungkin aku dapat mempengaruhi kecepatan lari kudamu itu Uma Peo mendengus dingin Dan sorot matanya dialihkan ke atas wajah Pek Lipeng lalu sambungnya lebih jauh Nona, kalau engkau tidak menuruti perkataanku Maka siksaan yang luar biasa Segera akan kau rasakan Pek Lipeng mengerdipkan matanya Ia tetap membungkam dan tidak membantah Ataupun buka suara Selesai berbicara Ma Peo segera menyingkir ke samping Dan membiarkan Kuda itu meneruskan kembali Di perjalanannya Wu Popo berpaling memandang sekejap ke arah belakang Ia saksikan sepasang iblis dari wilayah Leng Leng itu berjalan di belakang kuda yang ditumpangi Siauling serta Wu Yong Dengan suara lirih dia segera berkata kembali Obat ini tidak gampang carep pembuatannya dan aku pun hanya memiliki satu botol belaka Engkau harus baik menyimpannya dan jangan sampai ditemukan oleh sepasang iblis dari Leng Leng Pek Lipeng tetap membungkam Hanya saja dalam hati kecilnya dia berpikir Perduli amat perkataannya ini sungguhan atau bohong Biarlah pada saat seperti ini ku percayai perkataannya satu kali Ia jadi orang amat teliti Meskipun sudah mengetahui dimanakah letak obat pemunah itu disimpan Namun tidak berani mengambilnya secara gegabah Ia takut gerak geriknya secara diam diawasi terus oleh sepasang iblis tersebut Sementara dia merasa serba salah tiba terdengar jeritan tertahan berkumandang datang dan arah belakang disusul roboh seseorang dari atas kuda Dengan penuh kegusaran Wupopo segera membentak keras Jangan kawan iya ya cucu perempuanku menggunakan kesempatan itulah Pek Lipeng segera menggerakkan tangan kanannya dan mengambil keluar botol obat pemunah tersebut dari saku kanan Wupopo kemudian menyembunyiknya ke dalam saku Menanti ia berpaling ke belakang maka terlihatlah orang yang terjatuh ke atas tanah itu bukan lain adalah Wuyong Segera pikirnya di dalam hati Seandainya budak itu sengaja menjatuhkan diri dari atas kuda sehingga memecahkan perhatian dari sepasang iblis tersebut Kecerdikannya ini benar mempesonakan Dalam pada itu terdengar iblis kedua sedang memaki kalang kabut Budak cilik ingusan ilmu silatmu toh belum lenyap sama sekali Melainkan hanya beberapa buah jalan darahnya saja yang tertotok Kenapa engkau bisa terjatuh dari atas kuda? HMM merupanya engkau sengaja mengacau ya sama POO tertawa dingin sambungnya Eloji, mari kita cari tempat yang baik untuk berteduh Kita bereskan dahulu kedua orang budak cilik ini kemudian baru meneruskan perjalanan Haaah, 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 perkataan toh aku memang tepat sekali Dua orang budak ini boleh dibilang sangat menarik hati Sedari tadi siyaute sudah mempunyai pikiran sampai ke situ Hanya saja aku tak berani mengatakannya keluar Menurut penglihatanku kedua orang dayang ini mungkin saja masih tetap perawan Yang belum dijamah orang aku rasa wu yang kemungkinan besar masih tetap perawan Sebaliknya dayang itu mungkin saja sudah tidak perawan lagi Bukankah sepanjang hari dia selalu berada bersama-sama siyaoling Aku lihat keperawanannya sudah disikat oleh siyaoling pekli peng yang mendengar Pembicaraan kedua orang itu jadi amat terperanjat pikirnya Pada saat ini tubuhku sama sekali tak bertenaga Seandainya kedua orang itu benar akan melakukan tindak kekerasan dengan memperkosa diriku Waktu itu mau mati pun rasanya tak dapat Berpikir sampai di sini ia jadi amat jori sehingga buru mengambil keluar botol porselan tadi Ambil keluar sebutir obat pemunah dan segera dimasukkan ke dalam mulut Sebenarnya dia ingin membedakan warnanya lebih dahulu Kemudian hari menelan obat pemunah tersebut akan tetapi Setelah mendengar perkataan dari sepasang iblis dari lenglem itu hatinya jadi ketakutan Pikirnya di dalam hati Sekalipun aku salah makan obat jauh lebih baik Mati keracunan daripada digagai oleh mereka secara brutal Hal barusan Wu Yong sengaja menjatuhkan diri dan kuda tujuannya bukan lain adalah hendak menggunakan kesempatan itu Untuk memaki sepasang iblis tersebut akan tetapi setelah mendengar ucapan tadi Ia jadi ketakutan dan tak berani bicara secara sembarangan lagi Katanya, sepasang kakehku ditotok Aku tak bisa duduk tenang di atas punggung kuda iblis Kedua tertawa dingin Ia segera mencengkeram tubuh Wu Yong dan segera didudukan ke atas punggung kuda Si Oling sendiri ketika menyaksikan kekejaman sepasang iblis dari lenglem Kemudian mendengar pula ucapannya yang terkutuk Dalam hati merasa amat membenci hal ini Membuat ia tak mampu berbuat apa-apa Kecuali membungkam dalam seribu bahasa Terdengar Wu Yong menghela nafas panjang Kemudian bisiknya dengan suara lirih Tidak seharusnya nenekku melepaskan racun keji Untuk memusnahkan ilmu silatmu Si Oling tertawa ewa Dia membungkam dalam seribu bahasa Ia tahu rasa benci sepasang iblis dari lenglem terhadap dirinya Jauh melebih terhadap dua gadis lainnya Bila salah berbicara niscaya yang diperoleh Hanyalah penghinaan serta pemukulan yang tak ada artinya Oleh karena itu ia tak berani buka suara Untuk mengundang datangnya bencana Kurang lebih puluhan Li sudah lewat waktu Sudah menunjukkan kentongan kelima Dan Fajar pun hampir menyingsing Tiba iblis kedua mempercepat langkah Kakinya menarik tali les kuda yang ditunggangi Wu Popo berdua Sambil berjalan cepat serunya Lutoa, di depan sana terdapat sebuah kuil kecil yang tak berpenghuni Bagaimana kalau kita bereskan dahulu Perawan dua orang gadis ini Kemudian baru melanjutkan perjalanan kembali Haaah, 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 haaah Baik biarlah kita suruh Kedua orang gayang itu merasakan dahulu Bagaimana nikmatnya sorga dunia sebelum akhirnya mati Pek Li pengserta Wu Yong yang mendengar perkataan itu Jadi ketakutan setengah mati Sehingga bulu kuduknya pada bangun berdiri Dengan mulut membungkam mereka Tahan napas untuk menenangkan golakan perasaan hatinya Kurang lebih belasan Li kemudian Akhirnya sampailah mereka di depan sebuah kuil yang tak berpenghuni Iblis kedua segera membentak keras Iblis kalian berempat mau turun sendiri Ataukah aku yang harus turun tangan bagi kalian Tanpa berbicara Wu Popo loncat turun Dan punggung kudanya terlebih dahulu Pek Li peng, Wu Yong serta Si Oling Segera meloncat turun pula dari atas punggung kudanya Iblis kedua mengikat kedua ekor kudanya Di atas pohon liu di luar kuil Setelah itu ujarnya Kalian tidak masuk ke dalam kuil Apakah harus menunggu sampai aku turun tangan Mengundang kalian untuk masuk Si Oling segera berjalan masuk ke dalam ruang kuil Ketika berjalan lewat di sisi tubon pek li peng Ujarnya dengan sedih pengji Akulah yang sudah mencelakaj dirimu Aku harap engkau suka baik-baik menjaga diri Air matu bercucuran membasai seluruh wajah pek li peng Katanya to aku Sekalipun harus mati Si Omo Ai akan tetap mempertahankan kesucian badan ini Ma Peo yang berada di sisinya Segera ayunkan tangan kanannya ke depan Belah am sebuah serangan dasyat dengan telak bersarang di atas Bahu si Oling membuat tubuh si anak muda itu terjungkal sejauh 45 dipa lebih dari tempat semula To aku Jerit pek li peng dengan suara lengking Ia segera lari menghampiri si anak muda yang terjungkal di atas tanah itu Ma Peo menggerakkan tangan kirinya mencengkeram tubuh pek li peng tangan kanannya bergerak dan Berat jubah to osu yang kenakan gadis itu segera tersambar hingga robek Nak, tenangkanlah hatimu, aturlah pernapasan Bisik Wupopo memperingatkan Iblis kedua ayunkan tangan kanannya Plok sebuah tamparan keras bersarang di atas wajah Wupopo membuat darah segar Segera mengucur keluar membasahi seluruh wajahnya Di antara si Oling berempat Wupopo adalah satu-satunya orang yang masih memiliki tenaga untuk melakukan perlawanan Sekalipun sepasang tangannya sudah patah dan isi perutnya menderita luka parah Namun berhubung tenaga dalamnya amat sempurna Ia masih mampu untuk menghadapi musuh Kendatipun begitu ia masih tetap menyabarkan diri dan sama sekali tidak melakukan suatu perlawanan apapun Iblis kedua segera menyambar tubuh Wuyong dan tertawa terbahak-bahak serunya Haah, 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 bocah perempuan Apa sih enaknya mengikuti nenekmu Asai engkau bersedia untuk melayani aku Mencari kepuasan maka akanku bawa dirimu untuk berpesiar ke seluruh tempat-tempat yang indah di kolong langit Dalam hati Wu yang merasa mendongkol sekali Akan tetapi berhubung jalan darah di keempat anggota badannya sudah tertotok Ia tak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan Maka dibiarkan dirinya dipermainkan orang lain Ketika Iblis kedua tidak mendengar jawaban dari Wuyong Kembali ia tertawa terbahak-bahak perempuan cantik Sekalipun engkau tidak menyetujuinya juga tak dapat Terpaksa aku harus mempergunakan kekerasan tangan kanannya di ayun ke depan dan Sereit pakaian yang dikenakan Wu yang segera tertarik hingga robek Tahan bentak Wu Popo dengan suara keras Nenek pengemis, apa yang kau kehendaki seru Iblis kedua sambil menghentikan gerakan tangannya Wu Popo melirik sekejap ke arah Pekli Pengketika dilihatnya ia sedang berdiri sambil pejamkan Mita Tahulah nenek itu bahwa gadis tersebut sedang mengatur pernafasan Segerak pikirnya di dalam hati Semoga saja ia dapat serahkan obat pemunah tersebut ke tangan Si Oling berpikir sampai di sini Ia lantas berkata Jikalau engkau ingin mengawini cucu perempuanku itu sebagai isterimu Urusan sudah seharusnya diruntingkan secara baik-baik Janganlah menggunakan kekerasan bagaikan binatang Haaah, haaah, haaah Aku sudah tua bangka seperti ini Masa cucu perempuanmu bersedia untuk menjadi istriku Tentang soal ini aku sudah mengerti keadaanku sendiri tanpa memperdulikan ocehan dari Wu Popo lagi Ia lanjutkan perbuatan merobek pakaian yang dikenakan Wu Yong Bereet Bereet robekan kain berkumandang tiada hentinya Tidak selang beberapa saat kemudian Sebagian besar pakaian yang dikenakan Wu Yong sudah disinkirkan Di bawah sorot bintang yang redup Secara lapat nampaklah kulit tubuhnya yang putih bersih bagaikan salju Wu Yong sendiri tetap berdiri sambil pejamkan matanya Ia tak berkutik maupun mengucapkan sepatah katapun Ketika Ma Peo melihat iblis kedua telah merobek sebagian besar pakaian yang dikenakan Wu Yong Dia pun segera turun tangan merobek pakaian yang dikenakan Pek Lipeng Pada waktu itu hawa murni yang ada dalam tubuh Pek Lipeng belum berjalan lancar Akan tetapi berhubung keadaan yang sangat mendesak Gadis itu tak dapat berdiam diri lebih jauh Tiba ia membentak nyaring dan segera melancarkan sebuah babatan ke arah depan Ma Peo sama sekali tidak menduga sampai ke situ Hampir saja bacokan telapak yang dilancarkan Pek Lipeng bersarang di tubuhnya Buru dia menyingkir ke samping lalu balas melancarkan satu serangan Gerakan tubuh Pek Lipeng sama sekali belum leluasa dan lincah seperti sedia kalah Akan tetai secara dipaksakan ia dapat bertempur melawan orang Tangan kanannya segera merogoh ke dalam sakunya Ambil keluar botol berisi obat pemunah itu dan segera dilemparkan ke arah Si Oling Sambil berteriak keras Toako, terimalah obat pemunah ini Setelah melemparkan botol berisi obat pemunah itu Pelapak dan kakinya segera melancarkan serangan bertubi-tubi Menghajar diri Ma Peo Setelah dihajar oleh Ma Peo tadi Si Oling merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan pandangan matanya berkunang-kunang Ketika Pek Lipeng berseru Ia sama sekali tidak sempat melihat jelas di manakah botol berisi obat pemunah itu dilemparkan dan tahu Blook Benda itu terjatuh di sisi tubuhnya Dalam pada itu walaupun gerakan tubuh Pek Lipeng masih belum leluasa dan lincah seperti sedia kala Namun dengan andalkan jurus-jurus serangannya yang sakti dan aneh Untuk beberapa saat lamanya memaksa Ma Peo tak mampu untuk melancarkan serangan balasan Terpaksa dengan suara keras bentaknya Eloji, cepat rampas obat pemunah itu Iblis kedua menghiakan Dia segera melepaskan Wu Yong dan menerjang ke arah Si Oling Wu Yong berseru tertahan Tiba ia mementangkan mulutnya dan menyemburkan darah segar ke arah depan Selisih jarang di antara kedua orang itu sangat dekat sekali Lagi pula iblis kedua sama sekali tak menduga akan datangnya serangan tersebut Termakan oleh semburan darah segar dari Wu Yong yang bercampur dengan gumpalan angina Sepasang matanya segera terasa amat perih dan sakit Rupanya Wu Yong menyaksikan bahwa tubuhnya tak berakah lolos dari cengkeraman lawan Diam ia menghancurkan lidah sendiri untuk mencari mati Ketika Pekli pengturun tangan menyerang Ma Peo Serta melemparkan obat pemunah itu ke arah Si Oling Ia segera mengerahkan pula segenap kekuatan tubuhnya Untuk menggigit hancur lidah sendiri dan disemburkan ke arah iblis kedua Sambil menutupi wajahnya dengan tangan sendiri Iblis kedua mencaci Maki dengan penuh kemarahan Lonte cilik, rupanya kau pingin mampus Sebuah tendangan kilat segera dilancarkan ke arah depan Jalan darah di tubuh Wu Yong tertotok Meskipun ia melihat datangnya tendangan tersebut akan tetapi tak mampu untuk menghindarinya Dengan telak lambungnya segera termakan oleh serangan tersebut Di tengah rintihan, tubuh gadis itu mencelat ke tengah udara dan menumbuk di atas dinding tembok Wu Popo menjerit lengking Yang Ji Yang Ji, ia segera menerjang maju ke arah depan Menggunakan kesempatan itulah Si Oling segera mengambil botoloba itu Mengeluarkan sebiji dan dimasukkan ke dalam mulutnya Iblis kedua sendiri setelah menendang tubuh Wu Yong sampai mencelat, kemudian menyeka darah yang membasai wajahnya, segera bergerak mendekati pemuda Si Si Oling tersebut Si Oling setelah menelan obat pemunah segera mengatur pernapasan Ketika Wu Popo menyaksikan Iblis kedua berjalan mendekati Si Oling, tubuhnya yang sedang berjalan menuju ke arah Wu Yong tiba dibatalkan, bagaikan banteng ia menumbuk tubuh Iblis itu Setelah kena semburan darah segar yang tepat menghajar sepasang matanya itu, meskipun Iblis kedua tidak sampai menderita luka parah, akan tetapi air Matthew mengucur keluar tiada hentinya dari balik matanya Dalam keadaan begini ketajaman Matthew serta pendengarannya sama sekali tak berfungsi sebagaimana mestinya Ketika Wu Popo batalkan niatnya dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun balik menumbuk tubuh Iblis itu Sang Iblis kedua sama sekali tak mampu menghindarkan diri, tak ampun lagi iganya kena terjang hebat Terjangan tersebut dilakukan dengan mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang dimiliki Wu Popo, Pais dibayangkan betapa dasyatnya terjangan itu Tubuh Iblis kedua segera terhantam sampai mencelat beberapa depa jauhnya dari tempat semula dan menumbuk di atas meja sembahyangan Akan tetapi Wu Popo sendiri yang pada dasarnya menderita luka dalam yang cukup parah, setelah melancarkan terjangan dengan sepenuh tenaga Meskipun serangannya mencapai hasil, tak urung tubuhnya roboh juga di atas tanah hingga tak sadarkan diri Di pihak lain peklipeng yang sedang bertempur sengit melawan Mapeo, semakin bertarung gerakan tubuhnya semakin lincah, serangan yang dilancarkan pun semakin jauh lebih dasyat lagi Mapeo sama sekali tak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki seorang gadis muda ternyata begitu hebat dan lihainya Kejadian itu membuat hatinya merasa amat terperanjat, meskipun dia ingin sekali melancarkan serangan balasan, apa daya tenaganya tidak memadai Iblis kedua yang berulang kali menderita kerugian, hawa amarahnya segera memuncak sambil mengepos tenaga ia segera mencengkeram tubuh Xiaoling Makinya Nenek pengemis, setelah kubereskan Xiaoling maka aku pun akan membuat perhitungan dengan dirimu Tiba-tiba iganya jadi kaku, dan tahu-tahu urat nadinya sudah kena dicengkeram orang Tenaga dalam yang dimiliki Xiaoling amat sempurna, setelah mengatur pernapasan beberapa waktu, sebagian dari tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kalah Akan tetapi dia pun tahu bahwa iblis kedua dari wilayah Lenglem ini bukan manusia yang gampang dilayani, ia tak berani turun tangan secara gegabah Karena itulah menanti sampai iblis kedua melancarkan cengkeraman, ia barulah menggerakkan tangannya balas mencengkeram urat nadipada pergelangan tangan iblis kedua tersebut Sorot matanya segera dialihkan ke tengah gelanggang, ketika dilihatnya permainan telapak peklipeng berjalan lancar dan leluasa Dan lagi dia pun berada pada posisi di atas anginah hatinya merasa lega sambil memperkencang genggamannya pada urat nadipada iblis kedua Diam ia mulai mengatur pernapasan Tiba-tiba terdengar peklipeng dengan ilmu menyampaikan suara berbisik To aku, baik-baik kaheng kau kurung mapeo dengan ketat jangan biarkan dia berhasil meloloskan diri dari sini sahut Xiaoling Ketika mendengar jawaban dari si anak muda itu, peklipeng merasa amat kegirangan dengan semangat berkobar serunya Dia tak bakal mampu untuk melarikan diri serangannya segera diperketat Semua jurus serangannya merupakan serangan-serangan mematikan yang semuanya ditujukan ke arah jalan darah penting di tubuh mapeo Hal ini membuat iblis dari wilayah lenglem tersebut harus menghadapinya dengan segenap tenaga Setelah Xiaoling berhasil mencengkeram urat nadi iblis kedua, ia tidak melanjutkan dengan serangan yang lain Sebaliknya sambil pejamkan matu dia mengatur pernapasan lagi Iblis kedua sendiri, setelah urat nadinya kena cengkerama sebenarnya sudah tidak berkutik lagi Dan pejamkan matu menunggu saat kematiannya tiba Siapa tahu setelah ditunggunya beberapa saat namun tiada gerakan lain, ia segera membuka matanya Melihat Xiaoling berdiri sambil mengatur pernapasan timbulah satu ingatan dalam hatinya, keinginan untuk hidup muncul kembali dalam benaknya Diam-diam ia mengerahkan tenaga kemudian ayunkan telapak kirinya menghajar dada si anak muda itu Belah aam dengan telah serangan tersebut bersarang di atas dada Xiaoling Akan tetapi berhubung ke satu, Xiaoling sedang mengatur pernapasan dan tenaga dalamnya sudah banyak yang pulih Kedua urat nadi pada pergelangan kanan iblis kedua kena dicengkeram sehingga tenaga pukulannya terpengaruh Sekalipun serangannya berhasil menghajar telak di atas dada pemuda itu Namun itu pun hanya mampu menggutar mundurkan tubuh Xiaoling satu langkah ke belakang Perlahan-lahan pemuda itu membuka matanya kembali, sambil tertawa dingin ujarnya Kalian berdua adalah manusia licik yang sangat berbahaya Manusia seperti engkau tak dapat dibiarkan hidup lebih jauh di kolong langit Tangan kirinya diperketat cengkeramannya Lima jari ditarik menyeret iblis kedua maju ke depan Sementari telapak kanannya segera dibabat ke arah depan Separuh badan iblis kedua kaku karena kena dicengkeram Meskipun ia dapat menyaksikan datangnya serangan tersebut Namun tak mampu untuk menghindarinya Tak ampun lagi jalan darah Tian Leng Hiat pada ubun-ubunnya terkena dihajar Sampai hancur berantakan Tubuhnya segera terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Selesai membinasakan iblis kedua Xiaoling alihkan sorot matanya ke arah pihak lain Ia saksikan peklipeng sedang memutar telapak tangannya Mendesak maap POO habisan sehingga sama sekali tak bertenaga lagi untuk melancarkan serangan balasan Dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju ke pintu kuil Serunya dengan suara lantang Pengji, pergilah tolong Wu Popo serta Nona Wu Yong serahkan bandit itu kepadaku Meskipun peklipeng nakal tetapi terhadap perkataan Xiaoling ia selalu menurut Mendengar perkataan itu ia segera menyahut dan menarik kembali serangannya Xiaoling tertawa dingin Ujarnya kemudian malam ini adalah malam terakhir bagi kalian sepasang iblis dari Lenglem untuk mengumbar kejahatan Adikmu sudah menantikan kedatanganmu di alam bakar Nah, silahkan engkau menyusul dirinya Ma POO berpaling memandang sekejap ke arah iblis kedua Kemudian dilihatnya iblis kedua sudah roboh terkapar di atas tanah dengan batok kepalanya hancur Hatinya kontan terkesiap Xiaoling maju melangkah ke depan Serunya lebih jauh Ma POO, sekarang aku memberi satu kesempatan bagimu untuk melanjutkan hidup Nah, bersiap-siaplah untuk bertempur Terhadap Xiaoling boleh dibilang Ma POO merasa ketakutan sekali Apalagi setelah menyaksikan maya iblis kedua roboh terkapar di atas tanah Ia semakin ketakutan sehingga berdiri termangu-mangu di tempat semula Terhadap apa yang diucapkan Xiaoling sama sekali tak didengarnya Xiaoling jadi teramat gusar Bentaknya, kalau engkau tidak bersedia turun tangan Engkau telah mengabaikan satu kesempatan untuk meloloskan diri dari ancaman maut Dan aku pun tak dapat menunggu lebih lama lagi Telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah babatan kilat Buru-buru Ma POO meloloskan diri dengan mengegos ke samping Sebelum ia sempat melancarkan serangan balasan Serangan kedua yang dilancarkan Xiaoling sudah menggulung tiba Sungguh cepat gerak serangan yang dilancarkan Xiaoling Dalam sekejap metu ia sudah lancarkan delapan buah serangan berantai Sementara Ma POO sendiri tak mampu melepaskan serangan balasan barang satu jurus pun Langkah serta gerakan tubuhnya sudah kacau balau tak karuan Suatu ketika kakinya menginjak di atas mayat iblis kedua Hingga tubuhnya tergelincir dan roboh terjengkang ke belakang Laksana kilat Xiaoling segera melepaskan satu pukulan ke arah depan Blam! Dengan telak serangan tadi bersarang di atas bahu kanan Ma POO Serangan tersebut rupanya berat sekali Tulang badan Ma POO seketika terhajar patah Tak tertahan lagi ia mendengus berat dan mundur tiga langkah ke belakang Napsu membunuh menyelimuti seluruh wajah Xiaoling Ia tidak membiarkan musuhnya berhasil meloloskan diri dari ujung telapaknya Laksana kilat tangan kanannya melancarkan serangan susulan Kali ini pukulan tersebut dengan telak bersarang di atas dada Ma POO Sekujur tubuh iblis dari wilayah Leng Leng itu bergetar kerasia Muntahkan darah segar dan tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah Dalam waktu singkat sukmanya telah melayang tinggalkan raganya Setelah membinasakan dua orang iblis tersebut Xiaoling segera menghampiri pekli peng sambil bisiknya lirih Pengji, apakah nenek itu beserta cucunya masih bayis ditolong pekli penggelengkan kepalanya berulang kali? Aku lihat kemungkinan besar Wu Popo sudah tak dapat ditolong lagi Aku sudah mengerahkan hawa murniku untuk menyerang jalan darah Mia Bun Hitanya Akan tetapi sama sekali tak ada reaksi apapun Bagaimana keadaan Non Ayong? Non Ayong telah memutuskan lidah sendiri Darah yang mengalir keluar terlalu banyak Aku rasa dia pun sulit untuk diselamatkan Aku telah menotok beberapa buah jalan darahnya untuk menghentikan aliran darah di tubuhnya A-A-A-I Seandainya ia tidak menyemburkan darah segar ke atas wajah iblis kedua Mungkin aku sudah terluka di tangan iblis tersebut Berbicara sampai di situ Ia segera menjongkok dan membangunkan Wu Popo Sambungnya lebih jauh Pengji, pergilah merawat Non Awuyong Aku akan mencoba dengan andalkan tenaga dalamku Apakah masih mampu untuk menyadarkan Wu Popo barang sebentar saja? Kalau kita tak mampu menyelamatkan jiwanya Paling sedikit sudah sepantasnya Kalau sadarkan sebentar dirinya Agar Bayes meninggalkan pesan pekli pengmengiakan Ia segera putar badan dan membopong Wu Yong yang menggeletak di tanah Setelah memayang bangun tubuh Wu Popo Siauling segera tempelkan telapak kanannya di atas punggung Wu Popo Segulung aliran hawa panas dengan cepat menerjang masuk ke dalam isi perut Wu Popo Kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Siauling tentu saja tak dapat dibandingkan dengan tenaga dalam yang dimiliki pekli pengmeng Wu Popo yang sudah senin kemis tinggal menunggu saat ajalnya itu setelah termakan oleh gulungan hawa panas yang menyerang ke dalam tubuhnya tiba mendusin kembali dari pingsannya Perlahan ia membuka matanya setelah memandang sekejap ke arah Siauling lalu berkata Siaw Tai Hiap, aku, aku, merasa amat menyesal sekali, menyusahkan kalian Siauling menghela nafas panjang A-a-a-ai Urusan yang sudah lewat apa gunanya dibicarakan lagi Lo Chiampo E tak usah memikirkan lagi persoalan itu katanya Aku menyadari bahwa luka yang kuderita parah sekali dan tiada harapan lagi untuk melanjutkan hidup di kolong langit Ujar Wu Popo dengan nada amat sedih Aku sudah banyak melakukan dosa dan kesalahan Sudah sepantasnya kalau mendapat ganjaran yang setimpal Tetapi cucu perempuanku Yang Ji, bicara sampai di sini ia terbatuk-batuk dan ucapannya terpotong di tengah jalan Rupanya dia cepat-cepat menyampaikan suara hatinya Sambil mengepos tenaga ia berkata lebih jauh Yang Ji ku itu selama hidup belum pernah melakukan suatu perbuatan jahat apapun juga Semoga Siaw Tai Hiap suka mengawalkan permintaanku Bicara sampai di sini Napasnya tak bayis berlangsung terus dan melayanglah selembar jiwanya tinggalkan raga Siauling segera menyalurkan hawa murninya ke dalam isi perut Wu Popo dengan harapan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya Akan tetapi hawa murni yang bersarang dalam tubuh Wu Popo sudah punah sama sekali Kendatipun Siauling telah berusaha keras untuk menolong jiwanya namun usaha tersebut hanya siap belaka Perlahan-lahan Siauling turunkan mayat Wu Popo ke atas tanah dan berjalan menghampiri peklip Pengetanyanya sambil menghela napas panjang Pengji, bagaimana keadaan nona itu sukar untuk dikatakan persoalan ini sudah berkembang menjadi demikian rupa Rasanya aku pun tak usah memperdulikan perbedaan antara laki dan perempuan lagi Pikir Siauling dalam hatinya Ia segera berjongkok dengan tangan kiri merangkul Wu Yong Tangan kanannya alihkan wajah gadis itu ke arahnya Ia lihat sepasang matanya terpejam rapat Agaknya sedang merasakan suatu penderitaan yang sangat hebat Pemandangan yang tertera di depan mata pada waktu itu benar mengenaskan sekali Dua orang nenek dan cucu yang satu telah mati sedang yang lain menderita luka parah Sekalipun mereka pernah merasakan kerugian di tangan mereka berdua Namun tak urung membuat hati Siauling berdua ikut merasa ibah juga Pengji apakah engkau membawa api bisik Siauling? Pekli penggelengkan kepalanya Aku rasa nona Wu pasti membawa batu api jawabnya Ia segera menggeledah sakunya Tidak salah dalam saku Wu Yong Ia benar telah menemukan batu api dan segera disundutkan Setelah suasana jadi terang benderang Siauling pun menepuk bebas jalan darah Wu Yong yang tertotok Membuka mulut darah itu dan memeriksa keadaan lukanya Tampaklah darah dan hancuran daging bergumpal menjadi satu dalam mulut gadis itu Hampir sebagian besar lidahnya sudah wancur Darah segar mengucur keluar tiada hentinya membasai ujung bibir gadis si Wu tersebut Oh 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 oh, benar mengerikan seru pekli peng sambil menghela nafas panjang Perlahan-lahan Siauling melepaskan mulut Wu Yong yang penuh berlepotan darah itu Kemudian ujarnya Nona apakah engkau bersedia mendengarkan beberapa patah perkataanku Wu Yong ngalihkan sinar matanya memandang sekejap ke arah Siauling kemudian mengangguk Siauling berbatu keringan, kemudian sambungnya lebih jauh Luka yang kau derita amat parah Tetapi bukannya berarti bahwa aku tidak mampu untuk selamatkan jiwamu Hanya saja Nona harus mempunyai hasrat yang besar untuk melanjutkan hidupmu itu Dengan begitu aku baru dapat menolong engkau Sementara pembicaraan masih berlangsung kembali segumpal darah segar mengucur keluar membasai bibir Wu Yong Dengan cepat Siauling turun tangan menotok dua buah jalan darah di atas leher Wu Yong Kemudian sambungnya lebih jauh Nona aku harap engkau suka melindungi hawa murnimu Janganlah sampai mengalami kerusakan kembali Tiba Wu Yong goyangkan tangannya berulang kali Kemudian menuding ke arah leher sendiri Seakan dia suruh Siauling membebaskan jalan darah di atas lehernya yang tertotok Siauling menghela nafas panjang Ujarnya Nona, engkau sudah kehilangan banyak darah Janganlah membiarkan darah segar mengalir terlalu banyak Wu Yong goyangkan tangan kanannya berulang kali Biji matanya berputar Tidak ada hentinya seakan ia sedang menyuruh Siauling secepatnya membebaskan jalan darahnya yang tertotok Siauling dibikin apa boleh buat Terpaksa ia membebaskan jalan darahnya yang tertotok itu Wu Yong tarik nafas panjang Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan berjalan menuju ke hadapan Ulpupo Kemudian jatuhkan diri berlutut di atas tanah Walaupun Siauling ingin sekali memayangnya bangun Akan tetapi ia merasa tindakannya itu kurang pantas Maka akhirnya diahentikan gerakan tubuhnya dan berdiri di tempat semula Wu Yong setelah memberi hormat kepada mayat neneknya Ia segera menyingkap baju luar yang dikenakan oleh Wu Popo Dalam pada itu Fajar telah menyingsing Pemandangan dalam kuil dapat terlihat dengan jelas sekali Di balik baju yang dikenakan Wu Popo penuh berisikan botol obat yang tak terhitung jumlahnya Dari antara puluhan botol obatan itu Wu Yong menemukan sebuah botol kecil membuka penutup botolnya Dan menuangkan obat tadi ke dalam mulutnya Yang mana segera ditelan bersama darah yang mengalir keluar Siauling serta Pekli Peng yang berada di kedua belah sisinya Hanya bisa berdiri dengan hati melongot Untuk beberapa saat lamanya mereka Belum dapat menentukan apa yang hendak dilakukan oleh gadis itu Maka dibiarkanlah gadis itu berbuat sesuka hatinya Setelah itu terlihatlah Wu Yong memilih kembali beberapa macam botol kecil Dari dalam saku Wu Popo lalu dimasukkan ke dalam sakunya Di atas permukaan tanah dia menulis Aku sudah tak bertenaga lagi untuk mengubur nenekku Tolong kalian berdua suka mengebumikan jenasahnya Sebagaimana mestinya Budi kebaikan setinggi gunung ini Tak akan ku lupakan untuk selamanya membaca tulisan itu Siauling segera mengangguk jawabnya Meskipun nenekmu mati Akan tetapi sepasang iblis dari wilayah Lenglem pun berhasil diberesin jiwanya Itu berarti dendam sakit hatinya sudah dituntut Balas harap Nona jangan terlalu sedih hingga mengganggu kesehatan badanmu Tentang jenasah nenekmu Pasti akan kami kebumikan Sebagaimana layaknya Tentang soal ini Engkau tak usah khawatir Terima kasih atas kebaikan kalian berdua Kembali Wu Yong menulis di atas tanah Selesai meninggalkan pesannya Ia segera keluar dari kuil itu Dan berlalu dengan cepatnya dari sana Pek Lipeng yang menyaksikan semua kejadian itu Segera berkata dengan sedih Ia sedang menderita luka parah Baik tubuh maupun jiwa sedang mengalami penderitaan Apabila ia dibiarkan pergi Seorang diri apakah tidak terlalu berbahaya Biarlah ku kejar kembali dirinya A-a-a-a-a-i Biarkanlah dia pergi Kata Siauling sambil gelengkan kepalanya Mereka sudah terbiasa hidup bersama Kematian neneknya amat memukul perasaan dan batinnya Biarlah dia pergi seorang diri Sehingga di suatu tempat yang terpencil Dapat menangis sepuas-puasnya Hal itu hanya ada keuntungan baginya Dan sama sekali tidak merugikan Tetapi dia menderita luka yang sangat parah A-a-a-i Seorang gadis muda menderita luka Yang demikian parahnya Kemudian harus melakukan perjalanan Seorang diri di tengah kegelapan Kalau tidak ditemani Sebenarnya amat kasihan sekali Justru karena ia sedang menderita luka Dalam yang amat parah Maka timbulah semangatnya Untuk mempertahankan hidup Dan tetap bersikap Tabah menghadapi semua perubahan ini Coba kalau ia sama sekali tidak terluka Tak mungkin ia bisa menghadapi Pukulan batin yang demikian Beratnya ini Setelah menyapu sekejap ke arah mayat Dari Wupopo Sambungnya lebih lanjut Pengji Dengarkanlah perkataanku Biarkanlah dia pergi Sekarang kita harus mengubur Jenasah dari Wupopo Lebih dahulu Pekli pengmenyiakan Dua orang itu segera bekerja Membuat liang di belakang kuil Kemudian mengebumikan Jenasah dari Wupopo Di tempat itu Setelah memandang sekejap Ke arah mayat Dari sepasang iblis itu Kembali Syaoling berkata Mari kita buat sebuah liang lagi Untuk mengubur jenasah Dari Leng Leng Siang Mo Ini kedua orang itu Sudah terlalu banyak Melakukan kejahatan Biarlah mayat mereka Terlantar di tengah hutan Biar mayat mereka Jadi santapan anjing liar Mereka toh sudah mati Meskipun semasa hidupnya Sudah terlalu banyak Kejahatan yang mereka lakukan Tetapi setelah mereka mati Rasanya kita dengan terlantarnya Kedua sosok mayat tersebut Di tempat itu Dengan cepat beritanya Akan tersiar luar Kalau sampai diketahui oleh mata Matanya senbok hang Maka iblis itu Pasti akan mengetahui Kalau usahanya Mengundang kedatangan Wupo Poguna Menghadapi kita Sudah menemui Kegagalan dia Pasti akan memikirkan Siasat keji lainnya Lagi untuk mencelakai kita Perkataan Tuh aku sedikit Pun tidak salah Nampaknya engkau Memang jauh lebih cerdik Daripada diriku Dua orang itu Segera bekerja Kembali membuat sebuah liang Kemudian mengubur Jenasah sepasang iblis Dari wilayah Lengulem di Saman Selesai bekerja Sambil membersihkan tubuhnya Dari debu peklip Pemberkata Tuh aku Sekarang kita harus pergi Kemana si yaoling termenung Sebentar kemudian menjawab Lebih baik Untuk sementara Waktu kita Jangan munculkan diri Lebih dahulu Tapi secara diam-diam Menyelidiki gerak-gerik Dari senbok hang Serta suhai kuncu Kita harus berusaha sedapat mungkin Untuk lebih banyak mengetahui gerak-gerik mereka Serta latar belakang mereka Dengan begitu Akan jauh lebih mudah Untuk mencari akal guna Menghadapi kerja sama mereka Lalu apakah kita harus menyaruh lagi Senbok hang Menganggap aku sebagai musuh besarnya Yang nomor satu Matu-matu yang disebar olehnya Rata pasti membawa lukisan tentang wajahku Kalau tidak menyamar Maka sulitlah bagi kita Untuk meloloskan diri Dari pengawasannya Pek Lipeng mengangguk Ujarnya Kali ini kita tidak menyaruh Sebagai to'o sutua lagi Bukan lalu baiknya Kita harus menyaruh Sebagai apa Pek Lipeng termenung Dan berpikir sebentar Kemudian jawabnya Engkau menyamar Sebagai seorang pelajar Berusia pertengahan Biarlah aku menyamar Sebagai kacungnya saja Bagaimana wah Kalau begitu Engkau bakal menderita rugi Pek Lipeng tertawa manis Serunya Engkau toh toh akoku Bicara sampai disini Ia berhenti sebentar Kemudian dengan suara sedih Ia menambahkan Lain kali Kalau engkau kawin dengan nonagak Janganlah lupa untuk menerima aku Sebagai dayangmu Meskipun ia berusaha Untuk menenangkan hatinya Namun taurung tak berhasil Menyembunyikan pergolakan hatinya Sekalipun senyuman menghiasi Bibirnya Namun air mat Jatuh Bercucuran dengan berasnya Si Oling segera Menggunggam Tangan gadis itu Ujarnya dengan suara Yang amat lembut Pengji Janganlah berkata demikian Kita sudah seringkali Menghadapi Kesusahan dan bahaya Secara bersama-sama Aku tak akan Melupakan dirimu Untuk selama-lamanya Selama ini Pek Lipeng Selalu menyembunyikan perasaan cinta Dan sayangnya terhadap si anak muda itu Di dalam hati sekarang Ia sudah tak dapat menahan diri lagi Sambil menjatuhkan diri ke dalam pelukan Si Oling Gadis itu menangis terseduh-seduh Si Oling Jadi amat terperanjat Sambil mengangkat wajah Pek Lipeng Serunya Pengji Dimanakah letak kesalahanku Pelipeng menangis terseduh-seduh Air matanya jatuh bercucuran Membasai seluruh pakaian Yang dikenakan si anak muda itu Terhadap pertanyaan tadi Dia sama sekali tak menjawab Si Oling jadi semakin cemas Serunya kembali Pengji Sebenarnya urusan apakah Yang telah membuat engkau Jadi demikian sedihnya